Intro Ini caranya agar menggoreng makanan namun tetap sehat Siapa yang tidak suka makanan yang diolah dengan metode digoreng? Meskipun sebagian besar dari kita sudah mengetahui bahwa konsumsi makanan yang digoreng cenderung tidak sehat, namun tetap ada banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang digoreng. Lalu, harus bagaimana sebaiknya? Menggoreng merupakan metode memasak yang paling banyak dipilih oleh sebagian besar orang. Selain praktis dan cepat, makanan yang digoreng rasanya cenderung lebih gurih jika dibandingkan dengan metode memasak lainnya. Minyak goreng yang kerap dianggap sebagai makanan tidak sehat sebenarnya juga memiliki manfaat. Selain adanya kandungan minyak jenuh maupun tidak jenuh, menurut penelitian yang dilakukan di Institut Pangan Bogor, hampir 60% minyak goreng yang ada di pasaran Indonesia telah mengandung fortifikasi pangan utamanya vitamin A. Sehingga, konsumsi minyak dengan cara yang tepat akan memberikan asipan vitamin fortifikasi bagi tubuh kita. Selain itu, cara memasak dengan tepat akan membuat menggoreng bisa menjadi metode masak yang lebih sehat. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan agar menggoreng menjadi lebih sehat. Menggoreng dengan suhu yang tepat Hal ini akan membuat bahan makanan tidak kehilangan kandungan gizinya yang mungkin terjadi jika suhu minyak yang digunakan terlalu panas. Untuk itu, kita dianjurkan menggoreng pada suhu 170-180 derajat celcius. Kemudian, jaga agar suhu tersebut tidak naik sehingga selama menggoreng, suhu dapat konstan. Suhu yang terkontrol akan membuat makanan dapat matang, sempurna, dan tidak kehilangan kandungan gizinya. Pilih minyak goreng berbahan dasar nabati Minyak berbahan dasar nabati mengandung lemak tidak jenuh lebih tinggi sehingga lebih baik untuk tubuh. Utamakan penggunaan minyak dari biji-bijian seperti minyak zaitun atau minyak biji bunga matahari. Tidak menggunakan minyak yang digoreng ulang Minyak yang digoreng ulang cenderung tidak lagi memiliki kandungan gizi seperti minyak yang baru digunakan. Untuk itu, sebaiknya selalu gunakan minyak baru untuk menggoreng. Dengan cara tersebut, metode menggoreng bisa menjadi lebih sehat. Namun, bukan berarti kita boleh mengkonsumsi makanan yang digoreng dalam jumlah banyak karena telah menggunakan cara tersebut. Makan makanan yang digoreng dibatasi paling banyak 5-6 porsi dalam sehari, jadi tetap tidak boleh terlalu banyak ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!